Terukir di hadith Nabi SAW, kalimat yang sangat indah, Konstantinopel itu akan dibuka, Islam akan masuk ke dalamnya, nilai Islam akan tersebar, ditaklukkan Konstantinopel. Oleh siapa? Kata Nabi, oleh seorang panglima yang salih, membawa pasukan-pasukan yang salih. Lihat baik-baik ya, bagaimana cara sebagian sahabat membaca hadith. Ada sementara orang, kalau Nabi mengabarkan berita di masa depan, itu hanya bermimpi dan menunggu, tapi dia tidak pernah bangun dari mimpinya. Sebagian orang, dia ingin terlibat menjadi bagian yang nyata dari mimpi itu. Maka dia bangun dari mimpinya, dia menjadi bagian di hadith itu. Maka berusaha dia menjadi soleh sesuai dengan ukuran hadith itu. Terima kasih telah menonton!